Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Maulatipah Hanum Bagi ijin semuanya Saya sudah berada di rumah Ibu Arum Dan kita sudah berencana untuk mengobati beliau Cuman ini kita melakukan Tidak Ini melakukan supaya Apa yang ada dalam tubuh dia itu bisa dikeluarkan Kita mencoba untuk mengobati Ibu Biar dia tidak terlalu tersakiti Dengan apakadanya sekarang Ya Putri berdoa aja untuk Ibu Semoga baik-baik saja Kita melakukan metode pengobatannya Dan setelah bersikir dalam hati untuk Ibu Karena ini mungkin perlu beresiko ya Pengobatan seperti ini Cuman namanya kita sebagai manusia Kita berdoa dan kita berusaha Allah yang menentukan Dan netizen juga yang sudah nonton Terima kasih Saya mohon bantu doanya untuk Ibu Arum Agar beliau itu baik-baik saja Dan aman-aman saja Dan semoga dengan doa kalian Yang ikhlas untuk membantu Ibu Arum di Jawa Amin Langsung nih Guru Put sebelumnya saya mau tanya Put Iya Mas Kamu kenal atau Alang itu sudah berapa lama? Sejak saya tinggal sini Sejak tinggal disini Dan pertanyaan saya Kamu ingat enggak kakek kamu Ataupun pernah ketemu dengan kakek kamu Waktu masih hidup? Uyut lah Guru Iya Uyut Enggak pernah ketemu Enggak pernah ketemu Bunda Berarti ketika Kamu tidak pernah nangis Atau memang enggak pernah ketemu Enggak pernah ketemu Dan Ibu juga enggak pernah ngasih tau Mas Wow Ibu enggak pernah ngasih tau Sebelum keluarganya gimana Saya ada prediksi Ada sebuah sesuatu Yang mungkin Rada curiga Antara kakek kamu Dan Atau Alang ini Kayaknya ada Sesuatu Ada sesuatu Uyutnya Uyutnya pak kakek Kakek Arum Uyutnya dong Iya kakeknya Arum ya Oh berarti Uyut Uyut Enggak pernah ketemu ya Ibu juga enggak pernah cerita-cerita Mungkin itu yang sama ini Ibu sembunyikan Masalahnya Bagaimana menurut bunda Dan disini mbak Putri ya Pernah enggak Ada ibu itu menunjukkan Keluarganya Atau cerita sedikit Tentang Kakek Atau Uyutnya Mbak Putri Biasanya kan Kalau keluarga itu Cerita tentang Kakek Kamu dulu seperti ini Uyut kamu dulu seperti ini Uyutnya gitu Uyutnya sih Bunda ibu cuman Ngomong Jangan pernah Ada keluarga Kita tinggal cuman berdua Gitu Ibu enggak Pengen tau Putri Kenapa Uyutnya enggak Pengen tau Putri tuh tau keluarganya Uyutnya enggak tau itu Pernah sempenanya Enggak sama ibu Kenapa enggak dikasih tau Gitu Enggak Putri pun penasaran Kenapa enggak dikasih tau Para keluarga ibu Ibu gitu Sebenarnya penasaran Bunda Lihat sama orang Keluarganya tuh Same Sementara putri Gua berdua sama ibu Jadi kalau lagi susah Ada yang ngebantu Kita kan berdua Tapi ya ibu Kita kan aja berusaha Untuk melakukan semua Karena Putri enggak Cari tau itu Jadi selama ini Ada yang ibu Semu ini Ada yang putri Tapi enggak tau Kalau Uyutnya langsung tau Sama emas Karena langsung tau Soalnya kita pun Taunya tuh dari Para Anggotanya tuh alam Menyatakan tentang Sistilah keluarga ibu Kamu Jadi kita Pun tanya kepada kamu Ada enggak Ibu Bercerita tentang Keluarganya Gitu kan Kalau Misalnya Ketika Ibu Arum ini Jarang keluar rumah Apakah ada Sesuatu Benda Atau Selain kitab Yang kamu cari Selama ini Enggak ada Yang pernah dibaca Sama Memak kamu Ibu Arum Apakah ada Sesuatu Benda pusaka Itu yang disimpan Kayak Kayak Ia mungkin Kayak tongkat Keris Atau apa Gitu ya Menurut kamu Benda itu Aneh Nah Ada Sekarang Di mana Kerja Di bawah Ibu Di bawah Ibu Sebelumnya Keris itu Kamu lihat Dimana Simpen di bawah Lemari Kemarin Di bawah Ibu Keluar Kamu lihat Di bawah Ibu Keluar Berarti Baru kemarin Di bawah Ibu Iya Iya Ada hubungan Jamin Itu menurut Kau Keris itu Udah cukup Lama Atau baru Cukup Banyak Mas Berarti Tapi saya Gak pernah Nanya Dokter Isya Apa Cuman Ibu Soal Ini Keris Ibu Gitu Kayak Kitab Itu Mas Sesuatu Kitab Dan keris Yang dirahasiakan Iya Berarti Apa itu Yang diincar Para Toalang Pastinya Mereka Mengincar Sesuatu Kalau gak Mungkin Mereka Usaha Untuk Menyingkirkan Dia Cuman Masalahnya Apa Kenapa Itu Harus Diincar Iya Bener Gitu Guru Maksud Saya Dia Mengincar Itu Mungkin Ada Ikatan Sesuatu Ikatan Batin Ataupun Sesuatu Yang Mungkin Bisa jadi Tuhan Rebutan Atau Jangan Benda Itulah Yang Sangat Bermanfaat Sehingga Memperebutkan Itu Semua Dan Terjadilah Seperti Ini Bisa Jadi Benda Tuhan Yang Benda Benda Jadi Kira-kira Kena Ibu Armi Itu Bawa Impersi Itu Kemana Kalau Untuk Mengindari Lah Dari Tim Tim Minyato Alam Dibawa kemana Benda-benda itu Benda-benda Yang Mungkin Disimpan Oleh Ibu Armi Bisa Jadi Ada Hubungan Ikatan Yang Lebih Dekat Atau Kuat Berhubungan Dengan Para Dukun Atau Alam Atau Bisa Jadi Pusaka Yang Dipusaka Ataupun Kitab Yang Disimpan Oleh Ibu Armi Bisa Jadi Punya Kakek Yang Menjadi Rebutan Karena Kita Dengar Kata-kata Yang Ditampaikan Oleh Salah Satunya Kicokro Mbak Cokro Sama Mbak Apa Banyak Alipun Mbak Apa Namanya Bagong Gatot Mbak Gatot Itu Kayaknya Menyudutkan Kesuatu Hal Yang Mana Benda Tersebut Ataupun Kakeknya Tersebut Itu Ada Unsur Kebencian Jadi Kita Kita Harus Tanya Tanya Kalau Tanya Tanya Kita Tanya 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 Kita Belum Tahu Pasti Apa Apa Yang Terjadi Nanti Tapi Intinya Semua Berkat Bantuan Dan Doa Kamu Harus Ya Bunda Siap Ini Karena Perempuan Urusannya Perempuannya Bunda Ya Semangat Semangat Yakin Pasti Bisa Tanya 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 Terima kasih. 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 Bunda, ini ada sesuatu yang keluar di dalam, ini dia, ini agak bahaya lagi, kita lihat di sini Bunda, lihat kamera, ini ada sesuatu kayaknya, tapi Bunda yang ngambil kayaknya, saya, nanti dikoyak aja Bunda ya, itu sudah saya kasih bolongan, iya, berarti Bunda, ini di bagian sini, di bagian kemaluannya nih Bunda, bentar, 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 bentar ini lihat, lihat ini ya Allah, ini ada ta'adir, apa, kamera, Itu bunda Bayul Ini dalam ini Iya, ya Allah Itu membahaya sekali kayaknya Betul ini saya kaku aja? Iya, iya gak apa-apa bunda Benar Iya gak apa-apa Pelan-pelan bunda Pelan-pelan, karena dia akan menjerit bunda Saya itulah makanya ini Soalnya area vital Iya makanya itu di apa pelan-pelan Pelan-pelan, karena itu sakit banget Itu bunda, sakit banget Mak biaya baru Bunda pelan-pelan Buda-buda pelan-buda Apa ini buruk Apa itu Apa itu keluar itu Baru makan saya baru Yang ujung mana ya Jelimet Jelimet Yang kut itu di alat vitalnya Gimana nih guru Apem-apemnya Apem-apemnya Pelan-pelan Apem-apemnya itu Atau 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 Maksudnya itu tadi Itu tadi Buda Buru sanggih loh Gak berani Itu kita perempuan Iya tapi Tapi itu Bunda kan perempuan Itu urusan perempuan dong Iya Tapi Tahan sedikit Di rumah Ya dia udah ada Kesegitan itu bunda Aduh Astaghfirullahaladzim Panjang kali bun Bun Tahan-tahan Tahan bun Dia terlalu sakit Astaghfirullahaladzim Ya Allah Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Butung Itu sepertinya bukan Diali biasa Oleh Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Oh ini Baik Bux renda�u tiba-tiba udah nggak pesakit joka pegang terjang Hai guru pegang ini ujungnya udah enggak apa-apa gua cipet rumah jangan kuat kali ini sangat ini ini saya ngarin akunya nyepet itu Bunda ngapangnya nyepet saya nggak berada dari situ banget mantap astagfirullah gimana nih urusannya samping-samping samping-samping tapi guru jangan manteng ini iya 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 makin sakit iya kan jadi saya ikuti abah bahaya ya guru ikuti abah bahaya kita harus main cepat kalau gak sakitnya makin lama nih differenti ya ikuti abah bismillahirrahmanirrahim 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 dua tiga iya iy api iya Polo panjangkani iya warung wabazai warung Allah ya Allah guru ya Allah ya Allah ya Allah Tentu mukanya itu ya Allah mukanya itu yang mau sebuah hajim ibu udah darahnya ngotor terus udah tuh gimana tuh ini saya buang kemana ya banyak berdarahnya tuh itunya udah berapa aja di kubur aja karena itu keluar dari alapital makanya itu bau kepet bau cipet Bunda ya Allah iya bau bekas dari apem setelah alajim ya Allah gimana nih jadi mudah saya pun namanya saya kan laki-laki dia ke perempuan Bunda dong saya singkirkan dulu itu ya ya makanya disingkirkan dulu dulu dia makan dulu itu sudah singkirkan dulu dah saya bukus biar enggak bau ya ya saya bumbu sakit kayak gini ya tidak bau ini masih ini kayaknya ada sesuatu lagi nih ah Allah bener iya ada sesuatu lagi dalam darah dia matuh mato 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 yang dah malah Hopus yang namang roku langsibo Nyamong kakiamong Orang-orang dulu Munggo Ingkangkasanin Gusti PUS Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.